Mengejutkan, pelatih Vietnam mulai resah, jelang menghadapi tim NAS Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita tim NAS. Lawan tim NAS Indonesia U20, Dih Denam selaku pelatih Vietnam, dibuat ketar-ketir UCMHD kedua fase grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Dih Denam melihat serius persaingan di grup F kualifikasi Piala Asia, terutama melawan tim NAS Indonesia U20. Apalagi, UCMHD kedua baik Vietnam maupun Indonesia sama-sama mengkoleksi 6 poin. Meski tuan rumah lebih diuntungkan, berbicara soal laga terakhir fase grup melawan Indonesia, Dih Denam dirundung kekhawatiran dan mengindikasikan rotasi pemain. Kekhawatiran Dih Denam muncul ketika resiko cedera yang bisa dialami pemainnya, terlebih laga terakhir akan melawan Indonesia. Seperti diketahui bersama, Indonesia menjadi lawan paling ditakuti Vietnam pada babak kualifikasi Piala Asia U20. Sementara rasa khawatir Dih Denam semakin dibuat menjadi setelah salah satu pemain andalannya mengalami masalah kesehatan dan tidak jadi starter pada match day kedua. Saya berharap, seluruh tim akan mencetak banyak gol dan dalam pertandingan ini, ucap Dih Denam dikutip dari Detau247. Akan tetapi, kemudian saya khawatir tentang resiko cedera para pemain, tepat sebelum pertandingan menentukan melawan Indonesia U20. Setelah pertandingan melawan Hong Kong U20, Kuat Fan Kang memiliki beberapa masalah kesehatan dan tidak cukup untuk memulai pertandingan melawan Timur Leste, imbuhnya. Timnas U20 Indonesia, kini bertengger di puncak kelasemen grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023, meski mengkoleksi poin yang sama dengan Vietnam.